5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda dan pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Benda itu memiliki ciri-ciri yang dapat diamati Pada pembelajaran sebelumnya adik-adik telah mengetahui wujud benda Wujud benda itu dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas Nah ciri-ciri benda antara lain itu memiliki masa dan ruang atau volume Apakah yang dimaksud dengan masa dan volume ya? Nah pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang masa dan volume suatu benda Kita ingat kembali ya pada pembelajaran sebelumnya wujud benda itu ada 3 Padat, cair, dan gas Padat itu contohnya meja, buku, kursi, pintu itu adalah benda padat Benda cair contohnya air, minyak goreng, bensin, cuka, susu, saus, dan sebagainya Lalu contoh benda gas adalah udara, asap, oksigen yang kita hirup Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda Menurutmu bola manakah yang masanya lebih besar? Nah adik-adik disini kita akan belajar tentang masa sebuah benda Perhatikan percakapan bu guru, Siti, dan teman-temannya Anak-anak perhatikan kedua bola di tangan ibu Kedua bola itu mempunyai ukuran yang berbeda Kedua bola bahannya juga berbeda Menurutmu bola manakah yang masanya lebih besar? Tanya bu guru Lalu Siti menjawab Masa bu? Apakah masa itu bu? Nah Siti kebingungan ya adik-adik Siti tidak tahu apa itu masa Yuk lakukan percobaan bersama Letakkan kedua bola pada timbangan Apakah yang terjadi? Coba adik-adik lihat Nah disini ada timbangan Lalu kita taruh ada bola basket dan ada bola plastik ya Nah dari posisi ini kita mengetahui bahwa bola basket itu lebih berat Bola basket lebih berat Bola basket lebih berat bu? Benar Udin Bola basket Bola basket Bahan penyusunnya beda dengan bola plastik Bola basket terbuat dari karet sintetis Bola plastik itu terbuat dari plastik Bola basket lebih berat daripada bola plastik Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda itu disebut dengan masa Jelas bu guru Jadi bola yang lebih berat itu memiliki masa yang lebih besar ya bu? Tanya Siti Benar Siti Masa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram Masa diukur dengan alat di bawah ini Nah ini adalah alat untuk mengukur masa adik-adik Bisa dalam satuan gram atau kilogram Nah pada pembelajaran kelas 2 kalian sudah belajar tentang alat ukur berat Baik bu kata Siti yang sudah mengerti maksud dari masa Perhatikan pengukuran masa benda berikut ini Lalu lingkari pernyataan yang benar Nah disini ada 2 buah balok yaitu balok Y dan balok H Balok Y ternyata lebih berat adik-adik Ingat ya mana benda yang lebih berat berarti itu masanya yang lebih besar Balok Y mempunyai masa yang lebih titik-titik dari balok H Apakah lebih besar atau lebih kecil? Karena Y ini lebih berat berarti masanya lebih besar Sekarang kita lihat benda berikutnya Gelas ukur yang berisi air mempunyai masa yang lebih besar atau lebih kecil dari gelas ukur yang kosong Ayo ini gelas airnya lebih berat berarti mempunyai masa yang lebih besar Masih ada nih adik-adik Botol B mempunyai masa yang lebih besar dari botol A Botol B mempunyai berat yang lebih Kalau masanya lebih besar berarti beratnya lebih besar juga daripada botol yang A Lalu gambar berikutnya ada bola yang satu mengembang yang satu kempes adik-adik Bola yang kempes ini mempunyai masa yang lebih apa adik-adik daripada bola yang tidak kempes? Ya mempunyai masa yang lebih kecil makanya disini lebih ringan adik-adik Taukah kamu? Berat dan masa mempunyai perbedaan Masa benda di mana-mana sama Namun berat benda berubah-ubah tergantung dengan gaya tarik bumi di tempat itu Gaya tarik bumi disebut juga dengan gaya gravitasi Contohnya nih adik-adik Masa tubuh di bumi ataupun di bulan itu sama Namun berat tubuh kita di bumi dengan di bulan itu berbeda Berat tubuh astronot di bulan itu lebih ringan daripada di bumi Kok bisa begitu Kak Citra? Nah yuk kita pelajari ya Jadi mas berat badan kita ketika kita berada di bulan dan di bumi itu berbeda Karena di bulan itu tidak ada gaya gravitasi Maka tubuh kita beratnya terasa ringan di sana Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika Orang sering menyamakan istilah berat dengan masa Seperti kita sering mendengar orang mengatakan berapa beratmu Nah adapun yang benar itu adalah berapa masamu Bukan berapa beratmu adik-adik Yang diukur pada timbangan adalah masa Bukan berat Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari Gravitasi di permukaan bumi relatif sama Sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan masa masih dibolehkan Nah ini informasi yang perlu kalian tahu adik-adik Selain masa benda itu mempunyai volume Apakah volume benda itu? Nah kita pelajari adik-adik Semua benda itu menempati ruang Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda itu disebut volume Nah benda yang kecil itu menempati tempat atau ruang yang lebih kecil Dibandingkan benda yang lebih besar Hal ini berarti benda yang kecil itu memiliki volume yang kecil Sedangkan benda yang besar itu memiliki volume yang besar Nah contohnya akwarium ini adik-adik Yang A itu akwarium yang besar Lalu yang B itu akwarium yang kecil Nah maka volume akwarium yang A itu lebih besar daripada volume akwarium B Karena bentuknya saja sudah lebih besar yang adik-adik Pelajarilah tentang volume benda dengan melakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu Kalian bisa lakukan sendiri atau bersama teman-teman kalian adik-adik Yang harus kalian siapkan alat dan bahannya adalah gelas ukur Benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur Air balon dua buah Lalu langkah-langkah percobaannya Yang pertama isilah gelas ukur dengan air Lalu masukkan benda padat ke dalamnya Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat Nah awalnya airnya hanya segini adik-adik Tetapi ketika dimasuki suatu benda padat Airnya menjadi naik Berarti volumenya disini bertambah Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam air Ya sebelumnya Ukurannya apa? Ukurannya sedikit ya adik-adik Lalu ketika dimasukkan benda padat Maka volume airnya naik Jadi lebih banyak adik-adik Lalu isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml Kemudian tambahkan hingga 600 ml di gelas ukur Jadi kalian harus punya gelas ukur ya adik-adik Coba kalian bisa pinjam ibu kalian gelas ukur yang biasanya dipakai untuk membuat kue adik-adik Nah dari 300 ml Mililiter maaf Ditambah hingga sampai 600 ml Nah apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas Yang terjadi adalah volume airnya akan bertambah Lalu perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas Nah disini ada 2 balon Yang pertama balon sebelum ditiup dan balon yang sudah ditiup Berarti balon yang belum ditiup ini mempunyai volume yang sedikit Lalu ketika ditiup berarti kita meniupkan gas ke dalamnya Sehingga volume balonnya menjadi bertambah adik-adik Ini membuktikan bahwa volume itu bisa bertambah dan menempati suatu ruangan Kamu telah melaksanakan percobaan di atas Coba lengkapi kalimat di bawah ini adik-adik Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda Ya benda mati Benda mempunyai 3 wujud Yaitu benda apa saja Padat Cair Gas ya adik-adik ya Boleh kalian bolak-balik Lalu benda mempunyai ciri-ciri Yaitu memiliki Masa dan memiliki Volume Itu tadi yang kita pelajari bersama-sama Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini Pernah kan kalian melihat ketiga jenis bola tersebut Ada bola volley, bola basket, dan bola untuk bermain sepak bola Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Ya sudah kita sebutkan tadi adik-adik ya Ini bola volley, ini bola basket, ini bola sepak Manakah bola yang mempunyai masa paling besar? Nah masanya yang paling besar berarti bentuk bola yang paling besar juga Itu masanya yang paling besar adik-adik Bagaimana dengan volumenya? Tentunya volumenya juga untuk yang sebesar itu untuk bola yang besar juga Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Nah kalau di sini yang paling besar adalah bola basket Otomatis volume yang paling besar dan masa yang paling besar adalah bola basket Kamu telah mengamati jenis bola di atas tadi Ayo coba adik-adik kalau kalian punya bola Kalian bisa memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai Bola manakah yang memantul paling tinggi? Nah setelah kamu dapat menemukan bola yang memantul kembali paling tinggi Gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola Nah kalian bisa melakukan ini adik-adik Memantulkan bola kepada teman ya Bergantian untuk menangkap bola yang dipantulkan oleh teman Kalian juga bisa memantulkan bola ke lantai ya Ini biasanya untuk bermain basket adik-adik Lalu kalian juga bisa memantulkan bola sambil berjalan Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah Ketika tengah asik berlatih tiba-tiba Udin terjatuh adik-adik Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan Edo dan teman-teman segera memperhentikan permainan Kemudian Edo dan Beni menolong Udin dengan memapahnya ke UKS UKS itu singkatan unit kesehatan sekolah Setelah diperiksa ibu guru menduga kaki Udin itu terkilir Oleh karena itu kakinya perlu diperiksa dokter Perbuatan Edo dan Beni ini menolong Udin ya adik-adik sangat terpuji Apakah kamu mempunyai pengalaman yang sama menolong teman atau orang lain? Nah kalau kalian punya coba kalian ceritakan ketika kalian menolong orang lain Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 3 Tema 3 subtema 2 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Terima kasih